Intro 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 Dia ngobrol sendiri, itu di, tuh liat deh, tuh kuburan liat deh Ini pasti di dalam juga ada kuburan liat tuh Liat tuh Liat deh deh, tapi dia udah ngomong sama pohon Eh ada yang keluar, ada yang keluar Ayo mas, kita sampe disana mas Tuh ada apa juga? Serem deh mas Mas Mas, Mas, Masud delajib Liat gak, lu liat gak? Lusup lusup lusup, lusup 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 Orang, orang Ini bukan deh mas, saya tamak Orang ini rumah kosong mas Eh, aku enggak berani, aku enggak berani Ini, Cepetan cahat banget ya Bi Menurut kamu nangin cahat, kakak orangnya kayak gini, sukaran kayak gini tuh gara-gara Aku nyamu kalo sampe kakak ini sampe kayak gini, Bi Jadi nih Nessa ya, pelapor kita ini namanya Salma. Dia curiga suaminya Salma ini namanya Rehan, kemasukan atau kerasukan arwah mantan pacarnya suaminya. Berarti nih kayaknya mantannya masih belum rela apa gimana nih masak-masak mantui? Nah, pertanyaannya ada rahasia apa yang terjadi diantara mereka sebelum mantannya meninggal? Ini percaya nggak percaya tapi ada di kejadian nyata ya? Oke, kita langsung aja kisah ke sana ya. Oke, kita langsung ke sana. Sesampainya di rumah Salma, kita mendapati seorang wanita yang kita duga adalah Salma yang masih muda bersama seorang ibu-ibu tua lagi nyapu. Dan itu kelihatan Salma lagi diomel-omelin sama ibu-ibu itu. Kita turun. Permisi. Ini namanya? Oh, Salma ini yang laporki kita ya? Oke, kamu yang laporki kita. Ini apa sih maksudnya kalau ada kenapa sini? Kenapa sih ibu-ibu ini marah-marah kenapa? Kacang hijau, maksudnya apa? Dia tuh segini dapet error mas Uya. Menjak dua minggu yang lalu. Dua minggu yang lalu? Ini tuh awalnya tuh gini mas Uya. Udah sebulan ini suami aku tuh berubah derasis banget sama aku mas Uya. Udah? Sebulan yang lalu dia berubah derasis. Terus semenjak dia denger mantan pacarnya menginjau. Iya, ini tiap hari begini nih. Satu sampai. Abis cuci, segala macem. Tiap hari harus ngurusin begini. Penampahan kerja ini, tau gak? Ini ibu ini ibunya Salma. Bukan Uya, dia pembantu saya. Apa? Pembantu saya. Oh, pembantunya. Ugalak amat ya ibu ya. Salma, gue gak gitu suka sama dia. Hah? Ibu kan? Lu nung-nung lu. Nah, kan ibu wajar ibu pembantunya. Ya, tapi gak gitu juga kali ini. Menolong hati aja. Iya, iya, ini lagi diperesin. Jangan lihat, Pak. Udah, maksudnya kita selesai. Pelin banget sih. Udah, Bi, jangan gitu. Bi, ada tamu saya, Bi. Udah, udah, Mbak. Maafin ya, mausia. Tunggu, tunggu. Maksudnya itu bantu kamu galak sama kamu gitu? Aku kira ibu kamu galak sama. Dia bilang dia gak suka sama aku. Aku gak enak sama dia. Maksudnya kalau aku marah sama dia. Kenapa emang? Dia tuh dari, udah ngurus suami aku dari kecil. Udah ikut sama keluarga ini suami aku. Oh, jadi gak lama. Membantu itu bawaan suami kamu. Kita baru tahu ternyata itu adalah pembantu dari suaminya yang dulu merawat suaminya sejak kecil. Jadi pembantu bawaan suaminya. Dan kelihatannya pembantunya ini emang gak suka banget sama si Salma. Tapi kurang ajar banget, Pak Suhli. Maksudnya ini marah-marah gitu. Terlaluan sih. Oke, oke. Kita lupain dulu deh. Oke, kacang hijau ini ada selama dua minggu terakhir. Iya. Awalnya tuh dari sebelumnya lalu suami aku berubah banget. Dia jadi pendiem banget semenjak dia denger mantan pacarnya tuh meninggal, Rani. Suaminya itu berubah sejak mantan pacarnya suaminya ini meninggal. Dan bersamaan dengan itu sebulan inilah juga dia mendapatkan teror kacang hijau yang ada di depan rumahnya tadi itu. Dan aku tuh suka dimimpiin aneh banget. Mas Uya, aku mimpi kayak cewek pakai gaun putih. Pakai gaun putih terus? Tapi mukanya aku gak tahu siapa. Dan semenjak dua minggu yang lalu dia nambah berubah lagi Mas Uya semenjak dia pulang dari proyeknya dia ini di Bogor. Jadi yang lo curigain tuh apa sebenernya? Yang pertama nih Mas Uya. Pertama? Itu aku curiga kalau arwahnya mantan pacar suami aku tuh dia mau balas dendam ke aku. Dia masuk ke aku. Mas gak terima aku nikah sama suami aku ini. Oke, arwahnya mantan pacar suami kamu yang udah meninggal mau balas dendam ke kamu. Membuat suami kamu berubah gitu. Iya. Karena suami kamu berubah setelah mantannya meninggal. Oke, terus kacang hijau ini maksudnya arwahnya yang? Yang ini semenjak dia pulang dari Bogor ini aku yakin banget ini tuh pasti ada cewek yang guna-guna dia deh Mas Uya. Jadi masalah kedua soal kacang hijau ini dia curiga ada cewek yang guna-guna meneror ini. Dia tuh kayaknya punya selingkuhan deh ada cewek yang guna-guna dia biar dia kepincut sama cewek lain. Di Bogor itu. Di Bogor. Di tempat kerjanya. Iya, karena pas dia baru pulang dari Bogor dia berubah. Jadi marah-marah sama aku. Dan sering ada kacang hijau ini Mas Uya. Tiba-tiba kita mendengar suara gubrak dari seberang rumah. Apaan tuh Mas? Mas, mending kita bisa lewat aja yuk. Kenapa sih? Aku ngeri sama rumah itu. Suara apa sih Mas? Aku sering denger-dengar kayak ngeliat orang lewat itu cewek. Di mana rumah depan itu? Gak tau itu rumah kosong. Tapi apa suka ngeliat hal-hal yang gak? Udah Mas, maksudnya dulu aja dulu aku cek deh. Mas, coba lu liat Mas. Oke, oke aku cek Mas. Yuk kita cek sana yuk. Gue nih penasaran banget sementara Mas Uya dan si pelapor kita masuk rumah. Gue masih penasaran. Akhirnya gue ajak kru dan kameramen untuk nemenin gue ke rumah seberang. Eh, lu liat gak sih ada orang? Gue ngeliat sekilas dari dalam jendela nih. Kayak ada bayangan putih ngintip dari jendela. Gimana, gimana sih? Kenapa rumah depan itu kenapa? Aku takut aja Mas. Itu tuh ada yang ngawasin kamu. Ngawasin kamu dari depan rumah itu? Iya, kayak ada cewek yang ngeliatin aku gitu Mas Uya. Itu tetangga kamu apa gimana? Gak tau, tapi setahu aku nih Mas Uya. Rumah itu udah kosong. Rumah itu 4 tahun yang lalu kosong? Iya, tapi semenjak sebulan yang lalu aku kayak ngerasa ada yang ngeliatin aku. Ada yang ngeliatin kamu di rumah itu? Iya, cewek. Ngapain sih disini? Eh, udah ayo masuk. Udah bibit bikinin minum disini. Diatin rumah kosong. Iya, tapi tadi kan denger suara disini. Apa-apa ini rumah kosong? Kayaknya udah bikinin minum. Gak, 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 gak. Ayo kesana. Si asisten rumah tangga ini nyemprot gue marah-marah dan ngusir gue. Katanya, ngapain sih disini? Udah sana, sana, sana. Tapi kan apa hubungannya? Secara itu juga bukan rumah dia. Dan sebulan yang lalu itu bertepatan dengan mantannya suami kamu meninggal. Tiba-tiba Nessa dateng, dia cerita. Gue udah liat tadi rumah depan kayak tadi kita denger suara itu. Itu tuh kayak ada yang ngintip gitu dari jendela. Kayak pake baju juba-juba putih gitu deh. Pokoknya aku gak keliatan dia ngintip dari jendela. Tunggu, tunggu, tunggu. Lu ngomong ngaco apa gak nih? Beneran. Rumah depan. Tapi rumah itu kosong lu bilang. Justru itu, Mas Lu ya. Udah 4 tahun kosong. Ada cewek, penampakan cewek. Kok sama seperti yang diceritain sama Salma. Mas gue lagi mau ajak kru ke dalam untuk ngeliat ada apa di dalam itu. Terus gue dimarahin, Mak. Pembantunya yang tadi. Galak banget lagi gue disemprot. Terus diusir. Pembantunya apa yang disitu, Mbak? Ya aku gak tau. Dia malah marahin aku. Katanya, udah pergi, pergi. Rumah ini kosong. Tapi tadi kru ngeliat kan? Liat kan? Liat ada bayangan putih gitu lewat, Mas. Kayak ngintip gitu dari jendela. Lu ngajal kali lu. Perasan doang kali ya. Gue berinding nih, Mas. Mana tuh? Gampang, gak apa-apa. Berinding tuh, Mas. Pasalnya orang lagi ketakutan. Oh, iya, iya. Semenjak aku pindah ke sini, itu gak ada penggulinya rumahnya. Suami kamu berubah sebulan terakhir ini juga? Iya. Semenjak dengar kabar. Kalah antarnya meninggal. Kalah antarnya meninggal. Kalah antarnya meninggal. Gampang, Pak. Ini kalau ada kamera juga ada mas kruya. Apa-apaan nih? Mas. Oke, maaf, Pak. Ada apa nih, Mas? Kok banyak kamera di sini? Jadi, aku melihat teman-teman, Mas Uya. Melihat teman-teman yang aku. Karena tau kan, Mas. Tuh sendiri. Udah 2 minggu ini aku selalu diteror sama kacang hijau. Yang gak jelas itu, Mas. Teror, taro rakansi. Kamu lalu ya? Sini, sini, sini. Entah. Kok cojo ngomong. Entah, sini. Mas, nunggu dulu, Mas. Taro rakansi. Suaminya sama, menarik sama ke dalam. Kelihatan ribut. Gak lama suaminya ngusir kita. Sebetulnya gak yang lalu. Itu masih di sini sih. Keluar, keluar, keluar. Kita disuruh keluar. Namun, kita sempat ngintip dari balik jendela, dari luar. Kita melihat pembantunya tadi. Ibu-ibu yang tua tadi. Dan dia kayak memberikan uang dalam jumlah besar. Dia ngebayar pembantunya apa ya? Dia kayak ngasih uang ke pembantunya kayak untuk... Apa uangnya banyak, Mas? Apa? Untuk beli apa? Untuk belanja apa? Kayaknya dia ngasihnya diam-diam, ya, Mas? Hah? Kayaknya diam-diam gitu. Istilahnya gak tau. Eh, eh, eh. Coba, coba, coba. Eh, eh, coba, coba. Oh, coba, coba. Luar, luar, luar. Keluar, luar. Masih keluar, luar. Ayah, tuas, luar, 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 luar. Iya, iya, Mas, iya, Mas, iya, Mas. Sempat, keluar. Kita tunggu di mobil, gak lama suaminya keluar. Dia pergi naik mobil. Waduh, kita bingung dong. Kita masih ngikutin apa gimana? Eh, itu gimana, dong? Kenapa dia telfon dong? Suruh ke mobil? Aman tuh, suaminya pergi. Dia pergi, dia pergi. Iya, suaminya pergi. Berarti telfon kita langsung aja ikut kita. Waduh, ini gimana, dong, nih? Eh, 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 tim satu, gak lama memang Salma-nya keluar naik mobil kita. Untung di depan kita masih ngeliat mobilnya suaminya Salma. Eh, mobilnya masih di depan, cipu, Tuhan. Ayo, 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 ayo. Masih nyata, jadi Mas. Ayo, 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 ayo. Kamu apa? Tadi suami kau marah-marah. Yuk, ikutin, ikutin, ikutin. Kamu gak ditukul, kan? Enggak, enggak. Suami aku tuh untungnya dia gak pernah main tangan. Cuma marah-marah doang sama aku. Galak banget ya suami kamu. Udah membantu kamu galak, suami kamu galak. Aduh. Dan anehnya, mobilnya berhenti di sebuah tempat, dia turun, dia melepon seseorang. Dia kayak melepon seseorang. Siapa ya? Ayo, Mas. Oke, tunggu dulu, tunggu dulu. Kita, karena kalau kita turun sekarang, kita gak tahu suami kamu ketemu siapa. Tapi aku penasaran banget. Oke, kalau kita turun, terus suami kamu tahu, dia... Kita belum lihat. Iya, belum lihat. Tadi jadian apa, udah kulihat sekali. Tunggu agak jauh, kita baru turun. Iya, tapi aku penasaran banget, Mas. Ayo, dong. Oke, 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 di jalan, di jalan. Yuk, 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 kita ikut. Yuk, mas. Pelan, 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 pelan. Itu mobil parkir, tapi kok dia jalan masuk-masuk gang kecil, sampai masuk ke tanah-tanah. Ini mau kemana, nih? Ini apa, jauh banget, nih, jalannya. Masuk gang, ini mobil, dia gak bisa masuk. Yang bikin kita kaget, dan bikin kita bingung. Bingung sih, sebetulnya. Ngelihat dia ngeluarin kertas dari kantongnya, dia baca, dia robek-robek, dan dia ngebakar di kayak bara api yang udah disiapkan. Sub- SPECI. als-by-an. Terima kasih.